Setelah sidang mediasi perceraian antara Angel Lelga dan Vicky Prasetyo sempat ditunda pada pekan lalu, hari ini 3 Februari 2020, sidang tersebut akhirnya kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Diketahui penundaan sidang minggu lalu disebabkan oleh ketidakhadiran Angel dan Vicky, keduanya memiliki alasan yang sama yaitu disibukkan dengan pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan. Sehingga pada 27 Januari lalu, kedua belah pihak hanya diwakilkan dengan kuasa hukumnya masing-masing saja. Dan benar saja, baik Angel dan Vicky kembali tidak hadir dalam persidangan untuk kedua kalinya. Mereka kembali diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Namun saat mengintip media sosial Instagram masing-masing, mereka sempat merekam momen ketika melakukan syuting pada hari ini. Jika Angel mengunggah momen syuting pada pagi hari sekitar pukul 10, Vicky pun juga memamerkan momen ia syuting bersama ular bersama tim dari program Oh Gitu Trans TV. Berdasarkan pantauan tim insert di lokasi, persidangan pada hari ini diagendakan mulai pukul 9 pagi. Namun kenyataannya yang ada waktu persidangan harus mundur. Diketahui pula bahwa kuasa hukum Vicky yaitu Sri Daren hadir lebih awal yaitu pukul 10 lebih 15. Sedangkan kuasa hukum dari Angel Lelga yaitu Didik Sumaryanto tak lama menyusul kemudian. Hingga pukul 2 siang persidangan pun masih berlangsung di pengadilan agama Jakarta Selatan. Usai persidangan kedua kuasa hukum pun menyampaikan hasil dari persidangan hari ini, ternyata Angel dan Vicky masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam sidang berikutnya, yaitu pada tanggal 10 Februari 2020. Tadi ini mediasi tidak dapat maksimal juga karena dua kuasa hukum tidak hadir ya. Jadi kita sepakat para pihak kuasa hukum untuk buat mediasi tanggal 10. Dia tidak ada yang dibahas mediasi karena hanya kuasa hukum yang hadir. Masa kita tidak dapat hadir, jadi minggu depan. Jadi karena tidak ada hasil mediasinya, jadi hakim juga minta kita untuk finalisasikan hasil mediasinya, baru beliau bisa kasih hasil keputusan. Tak hanya itu, kuasa hukum Angel Lelga yaitu Didik Sumaryanto menyampaikan bahwa kliennya harus serius dalam menghadapi persidangan cerai ini. Pasalnya mereka sudah dua kali mangkir dalam persidangan. Dalam hal itu, hakim majelis mengendaki untuk menghadirkan prinsipan masing-masing. Jadi ruang itu akan diberikan sampai dengan sidang selanjutnya, tanggal 17. Tetapi kami tadi sudah berupaya untuk komunikasi dengan orang acaranya. Akhirnya kita sepakati rencana tanggal 10. Kita nantikan saja, semoga pekan depan baik Vicky maupun The Angel dapat menghadapi persidangan cerai mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!